Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velafter lengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Kali ini gue lagi ada di kota Bali dan tempatnya ada di toko kita yang ada di Warrior Ini ada alamat dari bawah sini nih Untuk kalian warga Bali di sekitarnya boleh mampir ke sini Kalau mau ganti ban, ganti velg, sporing Semuanya deh bisa di sini Ganti lower kit lah, BBK segala pun yang bisa Nah jadi kebetulan kali ini gue lagi, ini adalah malam terakhir gue di Bali Nah gue akan kembali lagi ke Jakarta sesudah ini Nah sebelum itu, seperti yang temen-temen tau dari kemarin itu perjalanan gue itu udah Dari Jakarta ke Pekan Baru, Pekan Baru ke Jakarta lagi Jakarta ke Surabaya, Surabaya Jakarta, Jakarta Surabaya lagi Terus kemarin di Surabaya juga kita slalom Terus dari Surabaya ke Bali Nah sekarang kondisi ban kita ini sudah harus diganti Ya kenapa? Karena baiknya kalau kita mau jalan jauh itu kita juga harus make sure Kaki-kaki mobil kita tuh aman, safe ya kan? Terutama dari bagian bannya Jangan sampai Bannya botak atau bannya udah gak rata Atau bannya udah habis Atau bannya udah komponenya udah gak main Intinya Lu harus ganti ban kalau mau perjalanan jauh Kalau emang ban lu udah gak bagus ya kan? Perjalanan jauhnya juga ini kan Gue nyebrang pulau gitu kan? Nanti belum situasi di jalan Entah hujan, entah apa segala macem Nah sambil gue sekalian ganti ban disini Gue juga sekalian mau ngasih tau sama kalian Ban apa yang gue pake untuk di Honda Brio kesayangan gue ini Yaitu Obri Langsung aja kita lihat ke dalam Yuk Nah sekarang gue ini sama Mas Eftian Ini dia yang pegang toko di Warrior Bali Nah jadi gue itu pake ban di Brio gue itu berbeda memang Bagian depannya itu gue pake yang gini Askelera 651 Sport Ya 651 Sport 195 50 Ring 15 Sedangkan untuk bagian belakang itu gue pake Ini Askelera VHIR 195 50 Ring 15 Betul sekali Kenapa? Kamu tanya kenapa? Kenapa? Kamu tanya? Kamu bertinget tanya? Kenapa gue pake ban yang berbeda? Oke coba Angertian gue mau jelasin Kenapa gue pake Kenapa unggulan dari PHIR ini? Untuk askelera PHIR ini Apa tip ini karakter bannya? Jelas dia gak berisik Oh gak berisik ya? Gak berisik Buat daily enak lah Oke Terus Kembangnya nih Kembangnya juga kelihatan ya Iya kembangnya dia Bagian apa namanya? Bagian luar Bagian luar sama bagian dalam Bagian dalam Beda dia Jadi kan roda kan Bulat kan? Betul Nah itu kalau kita tuh istilahnya Kalau misalnya yang Ada velgnya nih Yang face-nya Yang ada face velg itu biasanya kita sebutnya bagian luar Bagian luar bagian outside Nah yang bagian belakang itu inside Bagian dalam Nah dia tuh ada outside inside-nya Betul Askelera PHIR ini Dia ada bagian outside-nya Sama ada bagian inside-nya Iya Nah ini Dia juga gak bisa sembarangan Jadi misalnya nih Ini untuk ban kanan nih Gak bisa lo pasang di ban kiri Jadi salah satu kekurangannya mungkin adalah Gak bisa di rotasi ya Gak bisa dibulak-balik Gak bisa dibulak-balik Gak bisa dibulak-balik ya Karena memang pertama nih Si PH ini juga Lifetime-nya tuh lebih panjang Dibandingkan yang 651 skor Udah gitu dia juga memiliki Tekstur-tekstur yang Apa nih namanya nih Motif Aqua planning-nya tuh Bagus Betul Ya kan Jadi kalau misalnya temen-temen kehujanan Di jalan Ya walaupun memang Seperti yang sering gue sampaikan Kalau udah kondisi hujan Sebagus apapun bannya Ya saran gue Turunin Kecepatan Kecepatan kalian Misalnya biasa lari 100 Turunin lah jadi 70 70-60 Turunin 30% lah Biasanya 150 Ya turunin lah jadi Cepe aja Gitu kan Karena ya tadi Nama-nama-nya ini Kan juga kita gak tau nih Cuman ya Untuk mengantisipasi itu Kita menggunakan PHIR Dengan motifnya yang Aqua planning-nya bagus Terus Apalagi nih Keunggulan PHIR Pasti buat daily Enak lah Gak berisik Nyaman dia Empuk ya Empuk Dan gitu Dan juga PHIR ini Punya banyak banget Apa namanya Ukuran Ukuran Ada berapa ukuran Banyak Banyak banget Banyak banget ya Banyak banget Jadi lu bisa sesuaikan Fitment mobil lu Dengan Ban-ban dari Acelera PHIR Nah kenapa gue pake Si PHIR ini Di bagian belakang Obri Jadi gini Kalau di The Slalom itu Ban yang ngeset itu Kan bagian belakang nih Nah Ban bagian belakang itu Ngesetnya gara-gara Gue tarik rem tangan Ya Tapi inget nih Jangan lu lakuin ini Di sebarang tempat Gak boleh Ini harus di area tertutup Atau di eventnya Atau pas lagi praktis Gak boleh di sebarang tempat Nah Pas kita lagi tarik rem tangan Kenapa gue pilih PHIR Kenapa Karena dia Apa ya Komponnya tuh Gak sekecil ini ya Tidak bisa nge-grip yang 651 Tidak bisa nge-grip yang 651 Kalau misalnya belakangnya gue pake yang grip juga Nanti yang ada kerja mobil itu jadi double Betul Ya kan Yang harusnya sekali tarik Udah bisa nge-buang Tergara ban yang nge-grip Mau gak mau jadi Wah gak mau nge-buang Tadi mau nge-buangnya jauh jadi pendek Nah itulah makanya Kenapa gue pake PHIR di bagian belakang Cuman memang Menurut gue PHIR untuk di belakang itu Juga masih lumayan oke sih Untuk dipake harian Untuk harian masih oke Iya gue touring-touring kan Kemana-mana pake ini kan Settingan begini kan 651 PHIR Itu aman Selama kena jalan Hujan deres Kena ngelewatin banjir juga Ya masih aman aja sih Menurut gue Nah kalau untuk depan Itu gue pake Acelera 651 Sport Nih dia 19550 Kenapa nih alasannya Yang pertama Ban ini itu Dia ada semi-slick Semis-slick itu Dia memiliki komponnya itu Bisa dibilang yang soft Ini kalau misalnya Ini Contoh ya Ini koko gue gue ginian aja Dia udah ngebekas Tuh Ya kan Ada lagi yang dibawah ini Ada lagi Ini komponennya kalau gak salah 200 TW200 Ada lagi yang TW100 Semakin kecil Thread wear-nya Itu semakin empuk Nah kalau bandnya semakin empuk Itu dia akan semakin grip di jalan Nah kenapa alasan gue Sang-satunya menggunakan Ini Untuk di roda depan Karena Brio kan FWD Mobil penggerak roda depan Dia yang geraknya depan Nah ini jangan sampai Depan ini slip Lu bayangin dong Kalau slip kan mobilnya gak jalan Iya betul Iya kan Beda sama RWD Kalau RWD kan mobilnya didorong Dari roda belakang Nah si 651 Sport dari asilera ini Ada bule Bule lewat Di Bali Namanya juga di Bali ya kan Cuman belum tak tahu naik gue Nah 651 Sport ini Dia itu kembangnya tuh Bener-bener menurut gue Racing banget tampilannya ya Ini Walaupun memang bandnya dia Untuk band balap Atau Iya motor sport ya Tapi menurut gue Untuk dipakai daily juga masih oke Tidak seboros yang Diomongin orang Anak-anak Kalau 100 pun lebih Kalau 100 lebih boros Iya Kalau orang-orang Kayak kemarin itu banyak banget Yang DM gue Mas Tapi kan Bannya buat balap ya Pasti nanti boros deh bannya Ya sebenernya gak juga Ini buktinya nih Buktinya contohnya Kali ini gue ganti bannya Bener-bener sekaligus depan belakang Jadi depannya gue ganti Belakangnya juga gue ganti Kenapa? Karena emang abisnya sama Bareng Abisnya bareng Iya makanya Nah Dan sama ya 651 Sport ini juga dia Ban asimetris Yang dimana dia ada rotationnya Jadi ada inside dan outside Ini contohnya kayak gini Disini ada tulisannya nih Rotation Dia muternya ke kiri Ya berarti Satu arah-arahnya ke kiri Sebelah kanan ya Kanan Di sebelah kanan Gak bisa lo pasang ini di sebelah kiri Gak boleh Kebalik ya Kebalik Nanti yang ada mobilnya jadi gak enak Ini juga sama Udah gitu gue Selain untuk balap Untuk daily itu kenapa keren juga Karena gini loh Kalau misalnya contoh ya Lo pilih velg yang modelnya racing Ini kayak gini nih Ini elegan ya Ini kelihatan kayak yang sebelah situ Hsr Minas Nih kayak gitu Misalnya Hsr Minas ya Itu lo pakein ban ini Itu bener-bener tampilannya jadi racing banget Betul Ya kan Walaupun lo pake daily Tapi masih bisa Masih enak Ya kan Jadi kalau misalnya lo Baru beli mobil nih Pengen diganti Banti fitment nih Saran gue Ya walaupun memang mobilnya Yang lo pake buat ngebut Tapi lo bisa pake ban ini Tapi gue nih Kalau misalnya gue gak dipake buat slalom Gue akan tetep pake ban ini Depan belakang Depan belakang Supaya mobil bener-bener ngegrip Supaya gak hilang grip Yaudah Kalau gitu ini kita pasang aja dah Pasang semuanya ya Pasang semuanya ya Ingat temen-temen Kalau mau ganti ban Langsung aja dateng kesini Atau keseluruh ofis Hsr ya Karena apa pilihan Ukurannya banyak Dengan bermacam macam pattern Dan sesuai kebutuhan mobil kalian Lengkap pokoknya Nah boy Ini nih ya Jadi ini ban yang bekas gue pake nih Nih temen-temen bisa liat Jadi kalau di ban baru itu Ada garis Ini salah satu menandakan ban itu baru adalah Pertama nih Masih banyak rambut-rambutnya nih Ya kan Yang kedua Dia di antara Ini apa sih namanya nih Di antara groove-nya nih Ada gua-guanya nih Dia tuh kayak Ada segaris lurus Dari sini ke sini Nah Ya buat nandain Nih Kalau misalnya Keliatannya gini nih Ban bekas lebih keliatan Nah ini itu adalah penanda bahwa ban lu udah abis Ya kan Makanya nih gua ganti Nih Ini tebal banget Sedangkan ini udah nyampe bawah sini Ini tuh udah Bisa dibilang hampir udah gak ada gripnya nih Ya Tuh ya kan Peringatan harus ganti dia Iya dan bahannya tuh juga bentuknya udah bukan bulat lagi Udah ngotak Tuh Jadi ya sebisa mungkin Jangan sampe kayak gitu ya Walaupun ini abisnya gak rata nih Ini bagian sini masih agak Agak naik dikit ya Betul Ini Karena kan dipake slalom Iya Jadi abisnya gak rata Ini Ilang malah Iya Ini udah ilang malah ya Ini dia Oh ini ya Nah ini tuh ya Jadi ya sebaiknya Kalau misalnya kalian mau jalan jauh Jangan pake bahan-bahan yang kayak gini nih Kurang safety Buat kalian Cari bahannya yang tebal Kalau misalnya udah abis Yaudah ganti Betul Jangan nunggu pecah Ada lagi gak Perbedaan lain yang Ini kan yang udah abis sama ini yang masih baru Kalau misalkan dari Apaan Batikannya Yang menandain pasti garis ininya Terus yang paling utama Kalau mau keluar kota Pasti dari tahun Tahun ya Tahun Jangan sampe Bahan expired Banyak keluar kota Bahan expired berapa tahun sih Minimal ya Tiga tahun Harus siap-siap udah ganti Tiga tahun Tiga tahun Ini tahun berapa coba liat Di balik ya Oh disini Di baliknya 29, 22 Masih tahun ini udah anjir gak Belum ada setahun ini udah abis Tapi kan pemakaiannya Iya pemakaiannya berbeda Nah ini untuk ban yang bagian depannya 651 sportnya Sebenarnya sama ya Sama Dia cuma ada di garis ininya doang nih Kalau dia udah rata Terus kalau di semislik yang 651 sport itu Yang kedua itu dia disininya nih Jadi di motifnya itu dia ada tipis banget Kecil banget tuh Nah disini udah bener-bener abis gak ada Udah ilang Udah ilang bener-bener abis Nah itu makanya bahaya Udah waktunya untuk di Lem biru Lempar beli baru Tuh ya Nah ternyata ini ada paku lagi Tapi gak kempes ya Ini ada paku tapi gak kempes Untungnya gak tembus ya Berarti ini menandakan lo tau gak apa Ban semi Walaupun dia semislik Tapi dia juga memiliki ketahanan yang luar biasa Ini sumpah gak tembus Tuh Dari dalam gak ada ya Nah ini Ini kita lihat bagian belakangnya Tuh ya Nih lihat nih Teman-teman bisa lihat Kelihatan gak Iya nih bagian ini nih Kelihatan Kelihatan ya Nah ini Ini tuh Dia gak tembus Tuh ya kan Padahal itu berarti menandakan bahwa emang Si 651 ini memiliki ketahanan yang luar biasa Nah sekarang gue iseng gue pengen buka Seberapa kuat pakunya Ini ya terbukti nih Paku Ini apa sih paku baut ya Mur itu Mur Sebegininya Gak tembus Di ban acelera 651 sport Sumpah gak tembus nih ya Lihat dalamnya kalau gak percaya Tuh Tuh ya Mana di ini kan Ini kan Tuh Gak tembus Keren banget emang ini 651 sport ya Tuh dari dalamnya juga dia udah keren Mantep lah pokoknya Jadi ya untuk urusan ban Pilihnya apa Acelera lah Acelera Mau itu 651 PHI kek Ecoplus 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 Iota Iota MP AT CT Acelera Lengkap Nah Akhirnya sudah selesai Sudah kepasang semua Ban-bannya udah baru semua Ban depan Ban belakang udah Kinclong Sekarang udah siap Untuk kita kembali lagi Ke Jakarta Aduh sedih banget sih Di Bali tuh enak banget Kulturnya enak Hawanya juga enak Tapi ya bagaimanapun Kita orang Jakarta Jadi kita kembali lagi ke Jakarta Oke sekali lagi gue ucapin banyak Terima kasih untuk Warrior Ini ada alamatnya di bawah sini Kalian mau ganti ban Ganti velg Ganti BBK Pasang lower kit Spuring balancing Semuanya Langsung datang aja ke situ Oke Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Untuk ban Aselera tentunya